halo selamat malam hari ini baru aja beli baterai baterai rechargeable baterai yang bisa di charge kembali ya dibandingkan harus beli baterai-baterai yang mungkin 4 ribu atau berapa satu bijinya ya jangan kita punya mic ya untuk karaokean mungkin ya jadi saya sudah udah bilang ke mahasiswa beli aja yang ini dah ya eh tadi sempat saya buka dan kepikiran untuk buat unboxing sebenarnya hanya ingin menunjukkan fitur yang dia punya yang mungkin kerap kita lupa bahwa itu adalah caranya Oke kita coba ya mohon maaf ini udah saya buka tadi penasaran karena ngebukanya itu ternyata memang bagian bawah sini ya ini bagian tonjolan bagian charge ini adalah buku petunjuk ya sebenarnya ini juga ini adalah kwitansinya berapa sih harganya kelihatan enggak ya seri ya Nah ini dia baterai sama casnya kepala charger maksudnya ya itu 227 ini pakai tangan satu nih agak cukup sulit packingnya memang beda ya kalau barquery ya ternyata ya Oke mereknya Sony Cycle Energy disini Ni MH baterai charger AA or triple A size kepalanya ini tutupnya di sini ada slot tip ya jadi kenapa beli ini sebenarnya beli baterainya juga 4 lagi jadi 8 kenapa kita perhitungan kalau mic itu minimal dia bukan minimal isi baterainya itu 2 kalau 2 dipakai 4 ya totalnya kalau dipakainya 4 terus kalau misalnya habis di perjalanan siapa yang mau isi jadi belinya 8 tapi empatnya beli baterainya tuh baterai yang enggak pakai charger enggak ada casanya aduh agak enggak sucuk ya ini ternyata tadi harus ditekan mungkin Wow ditekan ke belakang Wow ditekan ke belakang somebody help me pakai tripod jadinya agak sulit Wow 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 Aduh Astaga ini agak sulit Oh maaf 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 ya sangat teknis oke ini baterainya nah ini dia masih disegel berapa sih baterainya kita cek kelihatan oke oke reasonable udah udah bahasa Jepangnya lagi tapi Made in China ini 1900 mAh NHA HR6 Mingon lalu disini 1,2 voltasenya dia 16 penggunaannya ya kesannya sini 16 jam buatannya Jepangnya Jepang Jepang ya tapi kok tadi ada Made in China ya Mada in China ya Mada in China ah ini dia baca nih sebelah sini Made in China kan oh ada yang dari China juga ada yang dari Jepang nih oke eh disini ada hal yang harus kita ketahui gimana caranya baterai ini bisa awet ya kan itu intinya kita beli baterai yang mudah yang bisa di charge kembali ya jadi kita harus baca aturan pakainya kalau nggak baca aturan pakainya ya siap-siap usianya kenapa tadi dia menyebutkan sih usia pakainya itu eh mana ya seribu bintang dua kali number of charge berarti seribu kali di charge dan waktu pengecasannya 5 sampai 15 jam ya jadi ini ada masa gunanya nggak mungkin lah kita charge-charge-charge terus ya nggak ada waktu eh masa hidup dia pasti ada ini ya pas dilihat ada seribu kali charge seribu kali charge eh kali aja baterai empat ribu daya empat ribu kali seribu kali charge empat juta ternyata ya empat juta itu baru satu baterai sedangkan jadi kita ngitung secara ekonomi tekniknya ya kita ngomong secara ekonomi teknik saya beli saya beli sini empat baterai adalah dua ratus dua putu tujuh ribu sekarang dia bisa seribu kali charge saya anggap baterainya empat ribu deh ya empat ribu berarti sini jadinya empat juta ini baru satu baterai kali empat ya kan jadi enam belas juta saya harus beli baterai nolnya kebanyakan ya sedangkan ini dua putu tujuh dua dua tujuh ribu banding enam belas juta saya coret nol saya coret nol dua dua tujuh banding enam belas ribu bagi berapa nih saya anggap dua setengah deh ya mungkin mungkin saya akan butuh bantuan koklator disini enam belas ribu dibagi dua dua tujuh satu banding mana satu banding tujuh puluh koma empat delapan empat delapan empat delapan empat delapan sebanyak ini tujuh puluh kalinya kalau menggunakannya benar benar saya anggap deh tambahin tadi saya beli itu sekitar 155 anggap aja 400 ribu lah ya 400 ribu kan berarti sini empat ratus banding enam belas ribu ya bagi nol dua nol dua 160 ini berarti empat banding 160 berarti satu banding empat puluh lumayan padahal ini totalnya delapan baterai ya sini cuma empat baterai kali dua berarti satu banding delapan puluh ya jadi cukup ekonomis ya kita balik lagi kesini ini oh menggelinding eh oh hanya Eropa yang dibuat oke disini hanya Jepang oke dan ketika kamu yang beli di Tokopedia dia nggak mau loh kirim antar pulau karena kena X-ray jadi kalau kamu mau beli baterai kamu harus satu pulau kalau satu pulau kan dia nggak ada sortir yang begitu banget ya yang harus menggunakan karena kalau antar pulau kan pakai pesawat ya kalau ini kan pakai darat ya jadi ini kutub positif ini kutub negatif sampai kebalik udah ada tulisannya ya positif negatif tapi saya mau tanya tiga ini apa ya maksudnya ya oke ini ada empat dan ternyata ngecasnya tuh ada standarnya aduh lihat ya ini positif atas negatif bawah jangan kebalik coba kita lihat tadi saya sempat baca sebentar aduh susah aduh ntar ya ntar ya oh wow cukup secuk ya ternyata ya ini HPnya bisa jatuh sebentar ya sebentar ya sebentar nggak pakai tripod jadi nggak leluasa tapi video yang kayak gini lebih oke sih nah ini yang penting ketika kamu baca power charger berarti tentang mengecas ya ada bahasanya macem-macem disini Indonesia nggak ada ya Inggris jadinya oke Inggris nih Inggris lihat nih ya dia nunjukin tentang charger ini dia kasih tahu mana positif negatifnya nih yang disini terus cara ngecasnya itu bisa dicas 4 kali sekaligus bisa 2 tapi posisinya ternyata lihat nih ya baik-baik ya terus dia bilang kan disini charge nya itu bisa AA ataupun triple AA lihat nih tulisannya tuh AA or double AA or triple AA ya oke dan itu bisa langsung switch off dengan kabel ya jadi begitu yang disini itu 4 ini 2 ini 2 ini 1 ini AA ini kan kita A nya 2 kali oi belum bentar lagi bufet kalau yang disini tuh posisinya ini AA yang ini AAA ini AAA jadi boleh kamu charge dengan sisi sini doang atau sini jadi kalau disininya 2 sisi ini kamu charge atau daerah sini yang kamu charge boleh disininya AA disininya AAA boleh yang gak boleh yang gak boleh adalah cuman nge charge 1 nge charge 1 disini sama disini terus nge charge disini sama disini atau selang-seling jadi yang boleh nge charge adalah kalau cuman nge charge 1 gak boleh jadi isinya nge charge minimal dia sepasang sepasangnya boleh AA boleh triple AA ataupun AA dan triple AA paham ini triple AA dan ini AA ini lihat setidaknya ini menghitung dari umur simpan atau umur pemakaian dari baterai sebut ya kita mau coba kalau dia bisa dipakai seribu kali nge charge ya terus eh mama kalau disini dia itu ada sensornya jadi kalau dia bilang sini nih charging time full charging time for each battery nah dia bilang sini nih ya nanti ada ini kalau saya lihat oh ada indikatornya ini dia yang ini sama ini ini lampu lampu led jadi kalau dia udah nge charge warnanya hijau hijau muda seperti dia ya terus ini lihat dulu basahnya hmm dulu dulu bentar ya tolong baca instruksi ini dengan baik-baik sebelum digunakan eh apa ini baterai Sony sebaiknya digunakan hanya untuk Sony AA nah dan Sony triple AA jadi kamu jangan pakai baterai yang lain buat nge charge ini misalnya power energizer terus misalnya ada envelope apa envelope ya saya lihat di di apa tuh di sana tuh di 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 tokopedia nanti saya tunjukin deh ya saya kemarin kebetulan beli baterai lagi 4 AA sejenis dengan ini lagi mana sih tadi 4 lagi saya beli ya sama Sony juga buang dikit uang mahal gak apa-apa karena posisinya ini kepalanya udah Sony ini jadi kayak kamu kebiasa nge-charge HP HP kamu apa pakai kepala charger beda-beda dah apalagi kabel yang beda-beda itu hati-hati kasian barangnya sebenarnya terus eh dia punya fitur apa aja ada jadi bagian waktu ya jadi kalau waktunya udah selesai nge-charge dia biasanya off langsung terus ada voltasenya 100-240 volt terus ada deteksi itu apa ya kalau bahasa kita ya indikator lah ya indikator kalau dia sudah tidak nge-charge lagi terus di part A ada LED indikator 2 adalah slot baterai 3 adalah slot baterai yang AAA penge-chargean ya tolong kamu masukkan baterai Sony AA atau AAA ke bagian charger dan pastikan dia itu posisinya positif negatif setelah itu eh 2 atau dari baterai itu dapat di-charge dalam 1 waktu ketika menge-charge 2 baterai maka baterai yang di-set itu bisa set di A atau B slot jika 1 baterai di-slot dalam slot yang terbuka maka baterai tidak akan nge-charge untung lah ya setidaknya eh kepala charger ini sudah di-setting demikian jadi kalau kamu mengalami melakukan ini ya melakukan yang ini dia tidak akan nge-charge eh terus dia bilang lagi disini mana tadi oke tidak nge-charge dan kombinasi AA A ataupun AAA itu bisa dilangsungkan yang seperti ini nih posisinya ya oke terus poin yang kedua charger ketika di-plug ke daerah eh ke arus AC itu sebaiknya tegangannya di 100-240 volt pastikan ya listrik di tempat kamu itu eh dengan tegangan sekian terus terus ada eh indikator LED warna orange dan itu akan menyara terang untuk menandakan bahwa proses pengecasan akan eh telah dimulai dan akan eh berlangsung selama 15 jam nah ketika pencasan hanya baterai AAA baterai orange itu hanya akan berlangsung selama 6 jam oh jadi kalau baterai nya AA ini kan baterai AA ya double AA itu 15 jam kalau dia triple AA dia hanya 6 jam yang triple AA yang mana yang kecil yang di bawah ini ukurannya ini kan kalau saya bilang baterai jam dinding ya kalau yang triple AA baterai apa ya jam dinding juga ada sih oh baterai remote remote TV ya baterai remote TV yang kecil ya ini baterai AA ini ada tulisannya tuh kalau nggak percaya ya jadi kalau 15 jam baterai yang double AA yang ini triple AA oke terus terus kamu diminta mengeluarkan baterai jika chargernya sudah sesuai dengan charge yang di bawah ini oke jadi tergantung dari jenis baterai nya ya oke ini aja mengenai safety nya tidak ada yang lain kok eh terima kasih atas waktunya tentang unboxing Sony power charger beserta baterai nya yang bisa di charge selama 1000 jam ya semoga bisa awet dengan nilai ekonomi segini yang tadi ya 1 banding 80 terima kasih atas waktunya sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih